Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita jumpa lagi dalam serial video training simulasi energi. Jadi, dalam sesi kali ini kita sudah melakukan transisi dari energi plus dengan text mode yang sudah kita bahas dalam banyak sesi sebelumnya. Dan sekarang kita mulai masuk ke energi plus dengan menggunakan interface. Jadi, kita akan di sesi yang pertama ini yang menggunakan interface, kita akan melihat instalasi Ladybug Tools. Ini adalah interface yang kita akan pakai selama training ini. Sebelumnya saya akan memberikan pengantar energi plus kaitannya dengan GUI dan apa itu Ladybug, Honeybee, dan Dragonfly. Nanti kita akan install itu. Dan nanti akan ada perbedaan antara versi legacy dan versi baru. Itu yang akan saya presentasikan. Dan pertama, saya akan mempresentasikan energi plus GUI dulu. Jadi, kalau kita melihat energi plus GUI, eh, energi plus engine ya. Nah, ini kita lihat dulu, energi plus engine. Kalau kita melihat ini sejak versi yang paling awal sekali energi plus, maka kita akan melihat energi plus ini sebagai sesuatu yang biru itu. Ya, energi plus memang oleh developernya memang dirancang sejak awal itu menjadi engine only. Ya, ada banyak, ada beberapa, apa namanya, ada beberapa fitur energi plus yang disebabkan oleh karakteristik itu ya. Sehingga yang disebut dengan energi plus ini adalah yang biru saja. Ya, yang biru ini saja. Dan memang dia sejak awal di, bukan yang biru saja ya, maksudnya yang ada di antara dua kotak biru tua ini. Ya, itu semua yang ada di dalam sini. Itu energi plus. Memang dia sejak awal dirilis sebagai engine only. Satu-satunya cara berinteraksi dengan energi plus adalah melalui building description. Ini adalah text file, ya file text yang sudah selalu kita edit di sesi-sesi sebelumnya. Dan itu hanyalah satu file saja. Jadi semua bisa saja nanti dipecah menjadi beberapa file ya, nanti kita akan lihat bagaimana melakukan itu. Tapi prinsipnya itu adalah satu file text yang panjang sekali yang kita masukkan ke dalam engine energy plus itu. Ya, dan kemudian kita akan mendapatkan banyak file sebagai hasil dari perhitungan. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana dengan interface yang katakanlah bui ya. Selama ini kan kita mengakses energi plus melalui text mode sehingga melalui keyboard. Ya, tanpa mouse juga bisa ya. Tapi bagaimana dengan misalnya bangunan yang lebih kompleks dari tiga zone yang sudah kita hasilkan dari sesi-sesi sebelumnya. Nah, maka kita perlu yang disebut dengan user interface. Terutama graphical user interface, GUI ya. Yang bisa kita akses dengan menggunakan mouse, bisa kita klik, bisa kita otomasi, dan seterusnya. Nah, itu memang sejak awal oleh energy plus itu diserahkan kepada pihak ketiga. Silahkan kami sudah membuat engine yang sangat powerful. Kalau ini akan dibungkus oleh software lain, silahkan dibuat bungkusnya supaya lebih user friendly dalam mengakses segala fitur energy plus. Sehingga kemudian timbul banyak software ya, banyak software yang berusaha membantu bagaimana caranya menggunakan energy plus dengan lebih mudah. Nah, yang ingin saya tekankan adalah bahwa segala user interface, segala software yang mengakses energy plus, yang membantu akses energy plus, at the end of the day, tugasnya hanya satu, yaitu apa? Menuliskan file IDF. That's it. Jadi, kalau kita mendengar ada software misalnya ya, saya menyebut nama merek, ada design builder. Design builder itu hanya, dia adalah bungkus engine-nya di dalam tetap energy plus. Yang dilakukan oleh design builder adalah memudahkan kita untuk mengakses energy plus. Dan tugasnya hanya menghasilkan satu buah file IDF. Ya, saya menggunakan kata hanya ya, untuk menunjukkan bahwa yang dilakukan itu adalah satu proses itu saja. Tapi prosesnya sendiri sangat kompleks, apalagi kalau harus menghasilkan bangunan misalnya 20 lantai atau 100 lantai. Itu kompleks sekali. Nah, sehingga kita sejak mungkin 20 tahun yang lalu, kita sudah melihat banyak software yang digunakan untuk mengakses energy plus. Di antaranya, yang lama saya pakai itu adalah SketchUp. SketchUp itu punya plug-in ya, SketchUp itu punya plug-in yang memudahkan kita untuk membuat bangunannya, geometrinya di dalam energy plus. Nah, dan ada banyak software lain ya, dan terutama dari pemerintah Amerika sendiri, energy plus kan buatan pemerintah Amerika ya, Department of Energy Amerika Serikat. Nah, dari pemerintah Amerika Serikat sendiri membuat software yang namanya Open Studio. Open Studio ini juga bungkus dari energy plus, jadi di dalamnya ada energy plus dan dia juga bisa digunakan untuk mengakses energy plus dengan lebih mudah ya. Open Studio punya plug-in untuk SketchUp, ya untuk SketchUp. Jadi, kita bisa menggambar dengan SketchUp dan melakukan analisis berikutnya di dalam Open Studio dan kemudian melakukan simulasi energy plus. Itu workflow yang juga sudah pernah saya pakai, tapi kemudian sekarang saya beralih ke software yang akan kita pakai, itu adalah Honeybee. Apa itu Honeybee? Nah, ini kayaknya saya perlu me-zoom. Melakukan zoom pertama di Ladybug. Jadi, ada kelompok developer yang membuat interface-nya kepada energy plus ini dengan nama-nama serangga ya. Ada Ladybug, ada Honeybee, dan kemudian ada Butterfly, dan nanti ada Dragonfly juga ya, ada macam-macam. Ada juga Ironbug yang itu di luar konteks apa yang akan kita lakukan dalam training ini. Nah, yang akan kita pakai sudah pasti adalah Ladybug. Ladybug kerjanya apa? Dia mengakses visualisinya data, menganalisis geometri, melakukan perhitungan renewable energy hanya dengan berbekal data iklim. Jadi, kalau data iklim, kayak kita misalnya sudah mengunduh data iklim untuk Jakarta, kita bisa melakukan berbagai analisis lingkungan ya, memvisualisikan data iklim itu dengan menggunakan Ladybug. Nah, kemudian ada Butterfly. Butterfly itu khusus kita gunakan untuk mengakses open foam. Ini program untuk CFD, Computational Fluid Dynamics. Kita tidak akan bahas dalam training ini, insya Allah kita akan bahas dalam training khusus untuk CFD. Nah, yang akan kita pakai adalah, terutama adalah Honeybee. Ya, Honeybee, dia akan mengakses Energy Plus, baik secara langsung, ya, laser pointer, wah mohon maaf, ini, oh saya kalau pakai laser pointer tidak bisa pakai ini ternyata ya, tidak bisa pakai, saya pakai ini saja kalau saya nunjuk ya. Honeybee, ya, Honeybee itu, apa namanya, mengakses Energy Plus, baik secara langsung, maupun melalui Open Studio. Itu, itu yang, yang nanti akan kita lakukan juga dalam training ini, dan dari Energy Plus tentunya akan ada berbagai hasil ya, energy analysis. Yang tidak kita lakukan adalah, Honeybee bisa mengakses radiance, yaitu program untuk menghitung lighting ya, pencahayaan. Ini kita tidak lakukan dalam training ini, nanti kemungkinan akan ada training khusus radiance, yang juga kita bisa, kita buatkan khusus ya, nanti untuk training itu. Kemudian, Honeybee juga bisa mengakses term. Ini kita pakai dalam training ini, khususnya untuk membahas masalah kusen jendela ya, masalah kusen jendela. Itu, kurang lebih apa yang akan kita lakukan dengan Honeybee dan Ladybug. Nah, nah, kemudian, yang berikutnya adalah, oh ya, ini penjelasan lagi tentang Ladybug ya, tentang Ladybug, jadi Ladybug itu, baik Ladybug maupun, yang berikutnya, oh ya, baik Ladybug maupun Honeybee, keduanya merupakan plug-in dari Rhino dan Grasshopper. Ya, merupakan plug-in dari Rhino dan Grasshopper. Grasshopper sendiri adalah plug-in dari Rhino, sementara Ladybug dan Honeybee adalah plug-in ke Grasshopper. Jadi, kita, yang paling atas itu ada Rhino, di dalam Rhino ada Grasshopper, dan di bawah Grasshopper itu ada, kita sebutnya Ladybug Tools, ya, Ladybug dan Honeybee. Kurang lebih begitu, ini sudah saya jelaskan tadi, dan ini juga sudah saya jelaskan tadi, ya. Kita tidak akan membahas Radians dan Desim, tapi kita akan membahas semua yang ada di sini dan sebelah kanan sini, ya. Ini kita akan bahas di training ini dalam sesi-sesi berikutnya. Nah, sejauh ini, sekarang ini, ya, sayangnya, Energy Plus itu gratis, ya, Energy Plus itu gratis, dan tadinya juga SketchUp itu gratis, ada versi gratisnya. Tetapi kemudian SketchUp memutuskan untuk tidak memberi akses kepada plug-in untuk versi gratisnya, sehingga semuanya harus pro. Sehingga di saat ini saya dengan sedikit menyesal, ya, harus menyatakan bahwa tidak ada akses kepada Energy Plus melalui interface yang 100% free. Semuanya berbayar, termasuk yang akan kita pakai ini, ya, yang kita pakai ini, Rhino, Grasshopper, dan Ladybug Tools. Ladybug Tools itu free dan open source, ya. Grasshopper itu sebenarnya free. Rhino harus berbayar, ya, Rhino harus berbayar, jadi silahkan di beli lisensinya, ya. Di beli lisensinya, ada versi studentnya, dan untuk kepentingan mengikuti training ini, silahkan menggunakan versi trial. Silahkan diunduh, versi trialnya bisa digunakan sepenuhnya, ya, fitur-fiturnya bisa digunakan. Tentunya hanya dalam masa waktu yang terbatas, kalau saya nggak salah 90 hari. Silahkan, silahkan, itu kondisi kita sekarang, ya. Saya tadinya merupakan, apa, proponen ya, saya selalu mengajak orang untuk menggunakan software yang basisnya adalah open source, dan selalu mengajak orang membuat workflow sebisa mungkin menggunakan software-software yang open source. Dalam dunia building performance simulation, ini agak anomali, ya, mungkin dibandingkan dengan dunia lain di luar sana, the best in the world adalah yang open source. Itu di dunia building performance simulation. Karena semua orang bisa melihat source code-nya. Kalau itu adalah sampah, ya, garbage, semua orang pasti akan meninggalkannya. Jadi, software-software yang sekarang ini berada dalam kelas terbaik, ya, di dalam dunia kinerja bangunan, itu adalah software yang open source. itu, sayangnya, dan kita bisa menggunakan software open source itu kalau kita mampu membuat, apa, geometrinya dengan keyboard, ya. Tapi sayangnya kita tidak bisa membuat geometri dengan keyboard untuk bangunan-bangunan yang besar, misalnya, ya. Sehingga kita perlu interface. Nah, saat ini saya berpendapat bahwa interface yang paling baik untuk Energy Plus itu adalah Honeybee dan Ladybug. Sehingga mau tidak mau, ya, terpaksa, nah, bukan terpaksa juga, ya. Maksudnya kita harus menggunakan software berbayar, yaitu Rhino. Itu sedikit kuliah, lah, ya, pencerahan tentang, apa namanya, tentang Rhino dan, eh, tentang Ladybug dan posisinya dalam Rhino, ya. Baik, selanjutnya, software-nya dapat dari mana? Nah, kalau Rhino, silahkan download sendiri, cari Rhino 3D, download sendiri, install sendiri. Untuk kepentingan training ini, silahkan pakai versi yang trial, sepenuhnya bisa dipakai. Kemudian, untuk Ladybug, silahkan searching Ladybug Tools, ya. ya, Ladybug Tools, yang ini, ya, Ladybug Tools. Silahkan searching di Google, nanti langsung bisa ke situs ini, yaitu Food for Rhino. Food for Rhino itu adalah, apa namanya, kumpulan apps yang bisa di install di dalam Rhino. Nah, ini kita akan memakai Ladybug Tools, jadi sekarang ini yang paling sesuai dengan kondisi yang paling up to date, kita akan menggunakan Ladybug Tools versi 1.2. Ya, ini versi 1.2. dan kemudian, untuk, untuk kepentingan mereka yang sudah pernah saya training dengan Ladybug Tools versi lama, ya, silahkan juga di install. Saya nanti, saya akan, saya akan jelaskan apa perbedaannya, yaitu Ladybug versi 0.6.9 dan Honeybee versi 0.6.6. Ini disebutnya sebagai legacy plugins, ya, nanti kita akan lihat apa bedanya, kedua versi tersebut, ya, silahkan kedua-duanya diunduh, ya, kedua-duanya diunduh, versi ini Ladybug Tools dan legacy, ya, dan nanti kita akan install sekarang ini, ya. Sebelum, sebelum beralih ke sana, saya ingin memperlihatkan installation steps-nya, ya, ini untuk 1.2 dan ini untuk legacy, bukan, ini untuk, bukan untuk legacy version, ini yang legacy version, nah ini, ini yang untuk legacy version, ya. jadi, silahkan diunduh untuk software Ladybug-nya, dan, apa, Honeybee, saya sudah menyediakannya di reference folder, ya. jadi, untuk peserta training ini nanti akan diberikan reference folder yang isinya adalah semua software yang sifatnya open source, ya. Tentunya kalau Rhino saya tidak bisa berikan karena silahkan diunduh langsung dari situsnya. yang open source saya berikan di dalam reference folder, dan ini saya sudah mengekstrak, ya, reference folder, software, Ladybug 069, ya. saya masuk ke dalamnya, dan di situ ada dua folder, Honeybee dan Ladybug, ya. kita biarkan di situ saja dulu, dan kemudian kita buka Rhino dan Grasshopper. jadi, silahkan buka Rhino dulu, ini yang sebelah kiri, ya, dan kemudian tekan tombol ini untuk membuka Grasshopper, itu yang di sebelah kanan. jadi, saya membiasakan diri untuk bekerja juga dalam posisi seperti ini, ya, kiri-kanan, ya, antara Rhino dengan Grasshopper-nya. Oke, baik. Untuk instalasi, kalau sudah pernah, ya, kalau sudah pernah, kalau sudah pernah menginstal Honeybee dan Ladybug versi lama, ya, versi 069, itu, silahkan kita, kita mau menginstal itu dulu, ya. Silahkan kita ke file di Grasshopper, ya. Di Grasshopper, kita ke file special folders dan buka user object folder. Ya, user object folder. Dan di sini, kita bisa lihat bahwa ada folder Honeybee dan ada folder ada folder VHoneybee dan ada folder Ladybug. Ini kedua folder ini di delete saja, dihapus, ya, dihapus. Ini, dihapus. push, hilang, ya. Dan, dari folder yang baru kita download, ada Honeybee Ladybug. Ya, ini kita copy, ctrl C dan kita paste ke situ. Sudah selesai? Kalau sudah selesai, maka kita harus menutup Grasshopper dan Rhino-nya. Dan kemudian nanti tentunya kita buka lagi, ya. Ini jadi, ini kita tutup dan ini kita tutup. Kita buka lagi Rhino dan Grasshopper. Dan apa yang kita amati di Grasshopper, ya, kita mendapatkan folder atau tab yang berjudul HB Legacy dan LB Legacy. HB itu Honeybee, LB itu Ladybug. Ini buat mereka yang sudah pernah menginstall Ladybug atau Honeybee versi berapa ya, 64 atau 65 begitu. Ini baru foldernya. Dulu namanya foldernya adalah Honeybee dan Ladybug. Sekarang di versi 69 ini, itu folder untuk versi lama itu disebut HB Legacy dan LB Legacy. Ini untuk memberi jalan kepada versi baru, nanti akan menempati tab Honeybee dan Ladybug. Sehingga versi lama dan versi baru bisa hidup berdampingan tanpa saling interferensi. Ini buat mereka yang sudah pernah ikut training bersama saya dengan menggunakan versi lama, silahkan file-file yang versi lama itu dibuka dengan versi Legacy ini. Itu masih tetap bisa dipakai. Masih tetap bisa dipakai, jadi tidak sepenuh, tidak jangan dianggap itu sia-sia lah. Nah, sekarang kita akan menginstall versi yang baru, yaitu versi versi 1.2 ya. Ini yang sudah kita lakukan adalah memindahkan folder Honeybee dan Ladybug ke folder UserObjects di Grasshopper ya. Tapi ini sudah kita lakukan dan ini kita tutup. dan kemudian kita pindah ke software Ladybug Tools versi 1.2 ya. Silahkan di ekstrak dan nanti kita dapati istinya adalah installer, ada file namanya installer.gh ini yang akan kita pakai. Ini yang akan kita pakai untuk menginstall kita buka ya Ladybug Tools 1.2 ada installer.gh ini yang akan kita pakai kita buka isinya hanya dua tombol saja yang kita harus aktifkan kita trukan ini satu per satu ya. Yang pertama dulu jadi pastikan kita punya koneksi internet ya dan nanti dia secara otomatis akan mengunduh mendownload yang pertama adalah yang di download adalah Python jadi untuk bekerja dengan baik honeybee itu ditulis di atas Python jadi kita perlu Python dan itu nampaknya sudah ya true kita lihat laporannya di sini Ladybug tools sudah folder installation sudah ada run the component below sudah the next step install open studio dan radiance itu belakangan ini yang kedua ya kita truekan juga ini nanti juga akan cukup lama ya tidak tidak lama tapi tidak 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 serta-merta langsung selesai karena ada software yang diunduh dari internet oh ya ini tadi toggle nya ini di double click saja ya di double click untuk diubah menjadi true ya memang sekarang belum berubah karena dia masih di di latar belakang ya di latar belakang dia masih berusaha mengunduh apa yang apa yang file-file yang diperlukan untuk instalasi jadi ini sebenarnya sangat memudahkan kita ya untuk itu nah jadi semuanya sudah diunduh ya restart grasshopper component untuk supaya semuanya bisa bekerja dengan baik ya ini sudah oke semua kayaknya tidak ada yang merah-merah ya jadi selanjutnya silahkan di install open studio karena itu akan kita pakai saya tidak akan memberikan demo bagaimana instalasi open studio karena sangat straight forward silahkan saja diunduh dan langsung di install saya pikir itu saja yang perlu saya sampaikan untuk sesi instalasi ini kita jumpa dalam sesi berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati